Intro Pemirsa video seorang pelajar SMP di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang dianiaya hingga pingsan oleh 3 pelajar SMP lainnya tersebar di media sosial. Akibat penganiayaan, korban harus menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah Kota Kendari karena mengalami pusing dan susah buang air kecil. Inilah video saat seorang pelajar SMP di Kota Kendari, dianiaya oleh 3 pelajar dari SMP yang berbeda. Peristiwa penganiayaan ini dilakukan di salah satu gudang di Kelurahan Tondonggeu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Dalam video tersebut terlihat pelaku utama IN 16 tahun dibantu dua temannya, ZA 17 tahun dan DE 16 tahun mempapi buta memukul korban air hingga terjatuh dan tidak sadarkan diri. Akibat penganiayaan, korban dilarikan ke rumah sakit umum daerah Kota Kendari pada Jumat pagi karena mengalami pusing dan susah buang air kecil. Berdasarkan keterangan korban, penganiayaan dipicu ke tersinggungan di media sosial. Pelaku IN merasa tersinggung dengan status yang dibuat korban. Satu orang, temannya, dia hantamkan HP di sini, sempat dia luka keningnya, meneteskan darah. Habis itu ditarik, ditarik itu satunya anak SMA, dia tarik temannya, dua orang, maju yang satu. Itu bu, gara-gara apa ini kalau kita dengar dari korban? Itu katanya, gara-gara bagaimana itu SMS, story-story, itu ada pun itu kan, saya ini saya tidak tahu kasihan story-nya, bagaimana story-story-nya toh. Itu katanya, dasarnya dari situ. Ini pelaku sudah dilapor di poros itu bagaimana? Sudah, sudah, sudah dua hari. Lagi di poros sekarang. Korban sekarang kondisinya bagaimana? Nah, kondisinya itu belum stabil, karena belum bisa jalan sendiri, dipergi buang air kecil di kamar mandi, masih dianuditon dan dipegang. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Kendari menyayangkan peristiwa pengenayaan ini. Dinas PBA Kota Kendari akan melakukan asesmen dan pendampingan hukum terhadap korban. Kalau kasus ini kan kita sangat sayangkan kenapa harus terjadi ya, tapi untuk Dinas Pemberdayaan Perlindungan dan Anak Kota Kendari akan melakukan tindakan lebih lanjut yaitu sekarang kita akan melakukan asesmen dulu, kemudian kita akan melihat kebutuhan korban. Nanti kita akan memberikan layanan terhadap korban, nanti mungkin ada dua layanan psikososialnya dengan layanan bantuan hukumnya. Kemudian juga kita akan melihat kesehatannya, juga kita akan memberikan layanan bantuan kesehatan. Diketahui kasus pengenayaan pelajar ini terjadi pada hari Selasa, 19 Maret 2024 di sebuah gudang di Kelurahan Tonogeu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Keluarga korban melaporkan peristiwa tersebut ke Purista Kendari untuk dilakukan pendakan hukum. Dari Kendari, Febrono Tameng, AN News melaporkan.